Assalamualaikum teman-teman jadi di video ini aku bakalan main masak-masakan beneran lagi yaitu kali ini menunya adalah sayur katu oke disini kita langsung aja mulai tutorialnya oke teman-teman disini langsung aja kita potong bawang merah dan bawang putihnya lalu siapin wajan dan tumpain minyak sayurnya tunggu sampai panas setelah itu masukkan bawang merah dan bawang putihnya lalu kita tumis-tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya warnanya menjadi kecoklatan serta harum ya guys oke teman-teman kalau seandainya warna bawangnya sudah sedikit kecoklatan dan harum kita langsung aja masukkan sayur katunya yang udah kita cuci bersih sebelumnya tadi lalu kita masukkan air secukupnya apapun air sesuai selera kalian dan karena ini sayur jadi aku tambahin lagi airnya ya guys karena aku suka sayur katu yang banyak kuahnya jadi aku tambahin lagi oke guys setelah itu kita aduk-aduk sayur katunya secara merata nah disini kita tunggu sayurnya sampai dia itu agak sedikit layu dan next kalau misalkan dia sudah sayurnya sedikit layu serta airnya juga sudah mendidih lalu langkah selanjutnya kita bakalan masukkan penyedap rasa yaitu disini aku pakai gula, garam, serta rohiko ya teman-teman buat kalian yang suka pakai gula kalian pakaiin aja sedikit kalau buat kalian yang gak suka pakai gula bisa kalian pakaiin penyedap rasa dan garam saja ya next langkah selanjutnya kita masih aduk-aduk lagi sayurnya sampai dia itu benar-benar masak ataupun benar-benar mateng barulah kita tumpain atau tuangin ke wadah yang udah disediain terlebih dahulu btw buat kalian jangan lupa siapin wadahnya ya oke guys disini sayurnya udah mateng lalu disini api kompornya aku kecilin dan aku angkat sayurnya lalu aku tuangin ke wadah yang udah aku sediain sebelumnya dan disini sayur katu ala aku udah jadi oke teman-teman ini dia hasilnya makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis semoga kalian suka dan kalau kalian merequest tutorial masak lainnya boleh komen di video ini jangan lupa subscribe di channelnya Erika Anugrah like, komen, serta share videonya thanks for watching bye-bye